Assalamualaikum pemirsa kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya melakukan reset ulang atau kembali ke setelan pabrik pada STP metrik dan cara ini pun bisa diterapkan di STP yang lainnya fungsi dari melakukan reset atau kembali ke setelan pabrik ini banyak sekali dari pengalaman mampu menyelesaikan banyak masalah di STP diantaranya STP yang hang atau macet atau tidak berfungsi dari remote ataupun tombol-tombolnya pernah juga mengalami STP yang tidak keluar gambarnya sementara suaranya keluar dan setelah saya reset ulang atau kembali ke setelan pabrik dan di searching lagi atau di program lagi ternyata bisa jadi dan masalah terselesaikan dan sepertinya cara ini memang bisa menyelesaikan banyak masalah yang terjadi di STP oke caranya dengan menekan menu setelah tampil menu kita langsung berpindah ke sistem kita geser dengan kursor ini setelah ke sistem lalu tekan ok kemudian kita arahkan kursor ke reset pabrik lalu tekan ok dan kita disuruh memasukkan kata sandi untuk kebanyakan STP menggunakan sandi 0 6 kali ya 0 0 0 0 0 0 0 0 kita isikan dan kita tekan ok kita tunggu setelah kita reset ulang atau kembali ke setelan pabrik maka STP akan kembali seperti waktu kita pertama beli tampilannya kita tunggu saja oke seperti ini tampil seperti waktu pertama kita beli STP pertama tentu saja kita masukkan kode postnya kita tekan ok dan untuk daya antena kalau kita menggunakan antena aktif kita on sementara kalau antenanya pasif kita off saja langsung kita tekan cari siaran tekan ok dan STP sedang mencari siaran seperti waktu pertama kita beli ya tampilannya tadi ya oke seperti ini caranya dan untuk reset ulang ini bisa bermanfaat sekali untuk STP terutama merefresh memorinya atau BIOS IC e-prom nya ini akan kembali seperti waktu kita pertama beli STP oke kita percepat videonya dan cara ini bisa diterapkan pula di STP merk yang lainnya cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum Wr. Wb